Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yuliana mahasiswa Ian Langsa Fakultas Syariah Rodi Hukum Ekonomi Syariah yang saat ini sedang melakukan tugas KPM dari ini adalah podcast pertama saya disini saya ingin bercerita tentang kuliner khas Aceh yaitu cemilan salak sunti salak asam sunti merupakan makanan berbahan dasar buah salak yang dicampur dengan bumbu dapur khas Aceh yaitu asam sunti produk ini dapat menjadi pilihan makanan bagi orang-orang yang ingin menyentap buah salak dengan harga yang murah dan rasa yang menawan buah salak merupakan tumbuhan asli Indonesia salak masuk dalam jenis palma yang hidup bergulombol buah salak memiliki cita rasa asam dan manis sehingga sangat pas jika dimakan langsung dibuat asinan bahkan keripik banyak pula yang memanfaatkan salak sebagai obat untuk menjaga kesehatan manfaat buah salak didapat dari nutrisi yang dikandung di dalamnya menurut penelitian buah salak memiliki kandungan kalsium, vitamin C karbohidrat, jadwesi dan beta-korotin yang baik bagi fungsi mata memasukkan salak dalam menu sehari-hari dapat membantu memenuhi kebutuhan mata akan beta ke roten banyak merekomendasikan olahan salak dapat Anda coba di rumah berikut kami jelaskan bahan-bahan salak sunti khas Aceh bahan-bahan yang diperlukan yaitu 2 salak perukuran besar 6 buah asam sunti 1 sendok gula pasir 6 biji cabai rawit langkah-langkah membuatnya siapkan asam sunti cabai rawit gula pasir lalu dihaluskan dengan cara diulek atau di blender potong sedang buah salak yang telah dikupas lalu campurkan dengan bumbu yang telah dihaluskan kemudian siapkan piring saji salak bumbu sunti Aceh siap disajikan sasaran pelanggan salak sunti ada mahasiswa anak kos anak-anak orang tua yang menjadi area yang telah menjadi target jangkauan usaha Anda demikian penjelasan podcast saya tentang salak sunti lebih dan kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh